Intro Menominasi usuhan apa Pak? Masih SDA 69, Bina Marga 56. Masih SDA didominasi. Hanya saya sampaikan tadi dengan Pak Lira, saya sampaikan tolong pelatihan diusulkan secara langsung tidak akan dilaksanakan tahun ini juga. Untuk pelatihan ini bermanfaat seperti apa Pak? Sangat bermanfaat. PTKD untuk pelatihan kita antara dampak COVID-19, kena PHK, usaha yang sepi dan sebagainya, dia butuh penyesuaian dengan kondisi saat ini. Pentingnya melalui daring, melalui online. Supaya mereka bisa menambahkan ekonomi sosial yang baik-baik. Pak ini kan pusuhan non-fisif ini masih sedikit nih Pak, ada upaya apa-apa untuk sosialisinya? Ya upayanya apa? Orangnya harus cintut bola. Mendengar area-area-nya mengusulkan, satu area lima orang atau sepuluh orang, biar mengurangi angka pengangguran. Apa yang sampai yang tahanis? Berikan pemberdayaan, pelatihan, berikan skill, kemampuan pada warga kita. Supaya warga Jakarta ini mandiri, punya kahrian. Tidak jadi penonton di kampungnya sendiri. Masul. Masul-masul orang Malakasari, 2021, ada 190 masulan, dengan nilai 27 miliar. Tadi mungkin sama-sama bahas di Pimpin Paku Ali, ada kegiatan-kegiatannya urgen dikerjakan setahun ini. Ada sebagian diteruskan. masih sebagian besar kegiatan fisik yaitu kegiatan normalisasi saluran dan penerangan jalan terutama pengurasan-pengurasan saluran karena di Malakas hari ini kecenderungannya di saat intensitas hujan tinggi daya tampung saluran terbatas sehingga butuh waktu jadi nunggu sekedar 30 menit setelah hujan baru surut gitu itu ada di RW9 dan RW3 saluran PHB sih kegiatan normalisasi yang tadi diselang oleh wadah itu bentuknya pelatihan pelatihan-pelatihan walaupun tadi dari pesat pelatihan kerja daerah ini tidak hadir tadi tapi pada saat Pramus Rembang sudah sempat dibahas karena ini yang daftar hanya sekitar 10 lah daftar-rata 1 RW1 itu bisa langsung di kerjaan tahun ini karena balai-lelaten kerjanya ada di Haji Naman kebanyakan pelatihan keterampilan ya keterampilan itu jasa buka keterampilan pengurasan karena ini ditampak COVID ini memukul sekali dampak ekonomi di masyarakat di saat perembuk RW juga saya sudah sampaikan bahwa kegiatan usulan bank ini agar disemanfaatkan semakin untuk mengusulkan usulan-usulan non-fisik karena usulan non-fisik ini akan berdampak ya berdampak pada peningkatan pendapatan PDB di masyarakat jadi saya terus dorong untuk kegiatan kegiatan usulan di tahun-tahun akan datang akan lebih banyak lagi terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!